Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Tesla menghubungkan PHK terhadap lebih dari 6.000 pekerja di Amerika Serikat. PHK dilakukan Tesla sebagai akibat dari penjualan mobil listrik yang lesu, serta meningkatnya persaingan antar produsen mobil listrik. Pabrikan mobil listrik Tesla menghubungkan pemakasan 6.020 pekerja di Amerika Serikat. Jumlah tersebut mencakup 3.332 pekerja di negara bagian California, dan 2.688 pekerja di Austin, Texas. Rencana PHK tersebut tersantum dalam usurat dan pemberitahuan Undang-Undang Penyesuaian dan Pelatihan Ulang Pekerja yang diajukan di kedua negara bagian tersebut. PHK ini menjadi bagian dari restrukturisasi lebih luas yang diumumkan manajemen perusahaan. CEO Tesla, Elon Musk, mengatakan dalam memo internalnya pekan lalu bahwa Tesla memangkas lebih dari 10 persen karyawan globalnya karena penjualannya lesu dan meningkatnya persaingan. Namun Musk tidak mengatakan departemen atau lokasi mana saja yang paling terkena dampak paling negatif dari PHK tersebut. Reuters dalam laporan eksklusif pada tanggal 5 April menyebut Tesla telah membatalkan mobil murah yang telah lama dijanjikan yang diperkirakan berharga sekitar 25 ribu dolar Amerika yang telah diandalkan oleh investor untuk mendorong pertumbuhan pasar secara massal. Tesla dinilai lambat memperbarui model lamanya karena suku bunga tinggi telah melemahkan selera konsumen terhadap barang-barang mahal. Sementara pesaingnya di China yang merupakan pasar mobil terbesar di dunia menuncurkan model yang lebih murah. Di sisi lain, para konsumen juga semakin memilih untuk membeli kendaraan bensin hybrida yang lebih murah karena menawarkan jarak tempuh yang lebih jauh. Terbagi sumber untuk adik sejenaknya.